Jemaat! Yeay! Oh jemaat! Yeay! Alhamdulillah! Dengan tema kita istri serbabisa. Tadi pertanyaan dari mbak Yuni apa mbak tadi pertanyaannya? Tadi pertanyaannya bagaimana sih menghadapi suami yang selalu menuntut istrinya itu tampil cantik setiap hari? Gimana tuh bunda? Silahkan. Jadi yang Yuni yang cantik, kalau kita memang dituntut tampil cantik oleh suami kita setiap hari itu kayaknya rasanya beban. Padahal kita punya kontinnya empat. Yang pertama, percaya diri. Jangan kita insecure, tapi kita lebih syukur. Karena cantik itu relatif. Mungkin menurut suami saya, saya cantik. Tapi mungkin menurut orang lain saya tidak cantik. Jadi cantik itu adalah relatif. Yang pertama, percaya diri dulu. Yang kedua, hargai diri sendiri. Jangan kita bandingkan kita dengan orang lain. Ojo dibanding-banding ke. Karena kalau bisa dibanding-banding ke, kita jadinya tidak cantik. Sepertinya aku tidak cantik ya. Aku tidak cantik seperti ibu caca. Padahal ibu caca cantik, saya juga cantik pada masanya. Seperti itu. Jadi yang ketiga, kita harus benar-benar mandiri. Dan yang keempat, empati. Cantik itu enggak cuma wajah. Cantik itu kita perhatikan. Ada orang mungkin yang tadi misalnya lapar, kita berikan makan. Yang namanya inner beauty. Inner beauty. Seperti itu ya. Cantik juga kalau nyebelin, malesin ya. Iya. Cantik kalau nyebelin. Cantik kalau Judas. Cantik kalau abasa, watawala. Dia bermuka masam dan berpaling. Mana enak. Jadi yang penting ramah. Seperti kakak Yuni hari ini. Dan kita teh manis. Masya Allah. Iya, senang banget. Itu juga salah satu kecantikan. Jadi insya Allah, suami juga tambah sayang. Amin Allah. Tapi kalau saya dadain sama guru-guru saya seperti itu. Masya Allah. Saya tadinya Judas loh. Tapi setelah perkenalan dengan guru-guru saya, saya jadi paling ramah. Ini udah cukup jawabannya. Terima kasih Ustada. Bisa jadi bekal dan membawa ketenangan dalam rumah tangga. Amin. Terima kasih ya. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih Ustada. Sama-sama sama saya. Tanya enak loh. Tanya enak. Enak beneran ya bib ya. Enak banget. Suka kan? Ya kan ini makanan khas kita ini. Enak tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh mas. Lu ngapain? Permisi saya izin mengganggu untuk bertanya. Eh tunggu dulu. Tunggu dulu. Mau nanya lagi. Kalau kita masuk lagi ke segmen. Tanya dong Ustadz. Kami semua. Tanya dong Ustadz. Banggo mau nanya apa? Nama saya perkenalkan dahulu. Saya Fahri. Saya ingin tanya. Untuk zaman sekarang itu kan wanita kebanyakan biasanya udah apa-apa bisa mandiri. Oh. Bisa dilakuin sendiri. Istilahnya sudah tidak membutuhkan peran laki-laki gitu. Oh aduh. Nah. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan tuh. Apakah ada batasan khusus bagi wanita yang tidak diperbolehkan gitu Pak Ustadz. Oh jadi wanita serba bisa. Tapi batasan-batasannya apa sih yang sebenarnya wanita gak boleh lakuin gitu. Ya betul sekali. Dalam hal pekerjaan gitu ya maksudnya ya. Terutama mungkin pekerjaan yang keras begitu. Oh terutama pekerjaan yang keras. Gimana nih Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam mahamad wa sallam mahamad. Mohon izin. Islam itu luar biasa. Menyamakan antara laki-laki perempuan yang penting ketakwaannya. Tapi dalam posisi ini. Juga dalam kodratnya. Kodrat kewanitan itu Satu, wanita itu Laki-laki yang melindungi Dalam artian, tidak boleh wanita itu Bekerja tanpa restu atau ridha Dari suaminya, harus izin dari suaminya Karena kapan tidak izin dari suaminya Itu berarti dia Durhaka ya jatuhnya Kemudian kedua, tidak boleh wanita bekerja itu Setelah dia bekerja Menganggap dirinya lebih hebat dari suami Meskipun gajinya lebih besar Meskipun kedudukannya lebih hebat Tidak boleh ada di hatinya Bahwa aku lebih mulia daripada suami Kemudian yang ketiga Mohon maaf tanpa mengurui Jangan menyalahi sesuatu dalam artian Meninggalkan kewajibannya Sebagai sosok wanita itu, kalau dia punya anak Selesaikan dulu urusannya sama anak Wanita ini Allah ciptakan Untuk menjadi pelengkap dan pelindung Serta jadi rumah Mana nih kalau orang laki-laki mau nyari rumah Kalau rumahnya gak ada gimana Dan juga wanita itu Itu adalah salah satu ornament kehidupan yang paling penting Kenapa? Karena kita dilahirkan semuanya dari seorang ibu Dan kita menyetujui itu Bahwa kita dilahirkan seorang ibu Makanya perempuan itu tugasnya itu lebih berat sebenarnya dari laki-laki Jadi jangan berpikir kita ini orang Islam Ngelarang orang perempuan untuk kerja Enggak Sebenarnya dia punya pekerjaan yang Lebih mulia dan lebih berat Kalau dia bekerja Mbak bisa jadi sedekah Jadi paling Maaf nih Kalau yang disebut dengan pekerjaan berat Yang gak bisa dikerjain sama wanita mungkin Masa iya mau dia benerin genteng Kan kasihan Kalau dia jatuh bagaimana Masa iya dia mau semacam-macam itu Kalau memang dia tidak bisa Jadi wanita itu hebat Ketika kita punya anak wanita Seorang ibu punya anak wanita Maka ketika saya bisa mendidiknya dengan baik Itu ya guru ya Maka itu menjadi Apa namanya Suatu Kunci ke surga Jadi seorang anak Jadi anak yang soleha Perempuan Jadi seorang ibu Ibu yang soleha Jadi seorang istri yang soleha Pokoknya wanita itu keren banget deh Karena wanita Ingin dimengerti Masya Allah Jadi sebenarnya wanita itu punya posisi kemuliaan sendiri ya Dan ketika benar-benar bisa mendidik seorang anak Sebenarnya dia gak cuma mencetak seorang anak Tapi mencetak generasi yang baik Mencetak umat Semoga Mas Fahri sudah cukup jelas Cukup sangat membantu Nah Kan Mas Fahri sudah bertanya dengan baik Kita kasih hadiah Ayo Ini dia Silahkan Di bawah pulang Terima kasih Terima kasih ya Mas Fahri Silahkan Mas Fahri Ini boleh juga perupuknya Silahkan Oke Terima kasih ya pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Untuk bergerak pada enggak Apalagi hari ini kan kita bahasanya tentang Istri serba bisa Habib Masya Allah Ya kok bisa apa Masya Allah Habib boleh dong Muhasabah pembelajaran dari pelajaran kita hari ini Silahkan Masya Allah Istri adalah salah satu orang yang sangat berjasa di dalam kehidupan laki-laki Dan apalah arti seorang suami jika dia tidak memiliki istri Dan perlu kita ketahui bersama Bahwa seandainya dunia ini semuanya adalah hal yang bisa kita miliki Yang paling indah yang ada di muka bumi ini adalah perempuan yang soleh Jadilah perempuan yang soleh sebelum bisa segala macam Maka kesolehan akan menutupi daripada kekurangan-kekurangan kita Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan kita sebagai orang-orang yang soleh Keluarga yang sakinah Keluarga yang mawaddah Keluarga yang rahmah Keluarga yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan semoga bagi para laki-laki maupun wanita Daripada seluruh jamaah Islam itu indah mudah-mudahan Allah jadikan sebagai orang yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya Terutama dalam kehidupan yang akan kita arungi bersama Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan pertemuan Pertemuan demi pertemuan kita Pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Jamaah Islam itu indah Ingat ya sebagai perempuan yang serba bisa Boleh kok menjadi perempuan yang serba bisa Tapi tugas utama kita apakah kita sudah cukup menyenangkan untuk suami kita Apakah kita sudah cukup menyejukkan hati suami kita dan anak-anak kita bahkan keluarga kita Itu yang harus menjadi PR buat kita semua Terima kasih pengingatnya dan pembelajarannya pada pagi hari ini Kepada Ustazah Lulung, Habib Abdullah dan juga kepada Ustaz Mola Nah terima kasih buat Jamaah Islam itu indah yang sudah belajar hari ini Insya Allah besok kita ketemu lagi tetap di jam yang sama Jam 5 Subuh Dan sekarang saatnya saya Caca Frederika Beserta segenap tim yang bertugas Mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau ada makanan di meja, kita tempat rame. Diam itu. Hah? Masih sudah menjadi? Botong, botong, botong. Waduh. Belum minta tolong pijitin sini nggak, mbak? Wih, ada pacarnya, bro. Ah, ya. Ketenaga dong. Belan amat sih. TARFIIIIIIIIIIIII